Baiklah teman-teman kita bakal lanjutin game The Convenience Store atau Mini Market Horror dimana di part sebelumnya kita sudah sampai di malam ketiga dan kita sudah menemukan bahwa manajer kita sudah meninggal beserta TV dengan angka 4 So apakah itu hanya sebuah ilusi atau kenyataan? Kita simak di videonya langsung Oke teman-teman langsung saja kita lanjutkan game Look Note ini ya Mimpi buruk? Apakah itu semuanya mimpi? Kata jagoan kita yang cewek Semoga itu semua cuma mimpi guys ya Manajer kita mati dan juga semua kejadian bullshit yang baru kita alami kemarin ya Dan ini sebelum gue mulai guys rupanya ini kita bisa matiin kamera efeknya nih Tuh lebih jernih kan ya Kalau pakai kamera efek itu dia kayak ngasih efek blur gitu kayak dari kamera Nah di part sebelumnya itu gue belum tahu sekarang gue udah tahu caranya Biar kita bisa Ini gue ngomongnya udah gagap-gagap guys gara-gara takut guys Oke selamat pagi tikus Sebenernya ini game gak pernah pagi juga ya selalu malam terus Oke kita lanjut aja deh gak usah banyak bacot ya Ambil center seperti biasa Wah gak bisa boy Gak bisa keluar guys Harus ngapain nih gue Oke Oke itu gue yang nutup Oh anjir gue kira siapa yang nutup Oh apa nih? Oh ada tap lagi boy Ada tap lagi rupanya Coba kita putar tap lagi ya Oke siap-siap Udah kebedaan suaranya Oke tap ketiga kita Oh ini yang rumah tadi coy Yang rumah manajer mati Buar gak enggak Oh enggak Emang laknat nih game guys Oh sudah bisa keluar Oke oke Wah emang kampret guys Gelap banget guys Wah gak suka gue nih sumpah Padahal kemarin gue udah melalui ini semua coy Cuma tetep gue gak suka main ke lorong-lorong ini Berkali-kali juga gue lalui Gue dibayar 50 juta juga Wah apaan nih? Gue baru liat gue kayak ginian Oh Gue belum ngecek disini emang Oke kita itu jalannya Kalau gak salah turun ke bawah sini temen-temen Gue tuh sebenarnya jujur Kagak mood guys Kagak suka gue main horror-horror Yang jumpscare gini Kalau resident evil gitu Gue masih suka dah horror action Cuma kalau gue main ginian Serba salah cu Kagak suka di jumpscare gue Gila yang kagak kena jumpscare Viewer gue yang kagak suka Kalian tuh emang mau menyiksa gue semuanya Ini kemana jalannya Mali? Oke jembatannya disini temen-temen ya Nah di kanan minimarket Oke itu dia Oke kita liat apakah pak manajer Udah mati atau masih hidup temen-temen? Gue gak akan ngecek belakang Gue akan langsung maju ke depan Oke gak ada manajernya Apakah manajernya bener mati cu Wah si jamban ngagetin gue lagi nih pasti Masih Masih dia ngagetin gue Oh enggak Tumben Wah surat manajer juga gak ada Punch in juga gak bisa guys Udah gak bisa absen boy CCTV? Wah gue gak suka CCTV cuy Oke gak ada Gak ada sarakonya gak ada ya Anjir boy Gak ada apa-apa guys Beneran mati kayaknya manajernya cuy Wah jadi gelap cuy Anjing Wah gak suka gue Aduh suara-suara aneh guys Hah Wah sumpah gak suka gue Aduh gue harus kemana nih Oke kita bisa kesini ke gudang Wah Emang harus ke belakang mungkin ya Wah gak bisa cuy Gak bisa dibuka cuy Wah gak bisa keluar juga cuy Wah turniton Wah bisa nyalain TV cuy Aduh Aduh Kenalain semua kali ya A few moments later Aduh Tuhan apaan tuh bocil enjing Hmm Kayaknya gue tau nih guys ya Ini membingungkan ini Gue rasa nih guys ya Feeling gue mengatakan Kita nyalain TV yang tidak mati lagi Which is TV-TV Yang ditatap oleh si bocil ini temen-temen Nik semacam puzzle tuh Agak memang gak keliatan ya tuh Pokoknya yang satu situ Dekat pintu keluar Pintu keluar ke gudang Terus dia bakal belok kiri Kita ganti kamera bentar Nah nih Kita zoom mungkin Oke Adil nengat ke bawah Ke bawah yang dari arah gudang Terus dia bakal muter lagi Ke depan kasir dia nengok di bawah Depan kasir dia nengok sekitar bawah tengah ya Nah satu lagi Dia bakal nengok tuh Di TV di daerah kanan tuh Dekat mesin ATM Kita lihat sama-sama Dari Dari sini Eh dari sini gak keliatan Nah ini agak susah nih Ini gak keliatan disini cuy Oh ini nih Lihat nih CCTV yang dari luar Dan dia nengok Oke dia nengok ke atas Sip sip Let's go let's go let's go Oke oke kita coba ya Mungkin kita harus nyalain yang dia tatap Yang si bocil ini tatap cuy Oke tadi disini Sekitar sini Oke Nah satu Wah gue gak lupa Kemana ya Ini kali ya Ini kayaknya deh Apa ini Dia ngeliat ke bawah tadi Kemana ya Sini kah I don't know Oke Aman Gak mati Nah disini Dia itu nengok disini Kalau gak salah Oke Satu lagi Dia ngeliat ke Antara ini atau ini ya Ini kayaknya Wah salah nih Kalau ada bunyi keresek Itu salah guys Oke ulang lagi ya Jadi kita nyalain yang ini Kita nyalain yang Di bawah sini Kita nyalain Yang tadi itu Disini kan Oke satu lagi Yang disini dimana Dia nengoknya tadi ya Ini apa Ah salah boy Yang mana ya Eh Bener loh Gak mati loh Ini gak ada suara apaan tuh cu Oh my god Shit Fuck this shit Bener guys Berarti TV nya Aduh sumpah Gue gak suka jam Skirmen Astagfirullahaladzim Ampun 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 Oke oke Gak jam scare ya Wait a minute guys Semua itu hanya ilusi belaka Wah gak bisa kesini guys Oke oke Memang kita harus ke belakang rupanya ya Bacut banget dah pintu yang rusak itu Wah kita balik lagi ke tempat manajer mati ya Bisa dibuka Wah ada tape guys Ada tape Ada tape Ada tape lagi Bring home Yes of course Why not Oke malam keempat sekarang Oke tidak semengerikan malam sebelumnya ya Karena malam sebelumnya itu jam scare guys Oke kita putar tape lagi Berarti Wah apa nih Apa ini Hah Hah Apa maksudnya Oke ambil tape nya Send it off to someone else Jangan lah Jangan lah Ini apa Throw away Wah kita Kita bisa kirim ke orang lain Bisa buang Bisa buang Lalu bisa putar Apa You sure Kenapa lo tanya begitu Yes of course Oke guys Oke guys siap siap Semuanya ada disini mungkin ya Nggak usah takut Penang ini hanya game Tapi nggak apa-apa Gue mata gue agak pusing kepala gue guys Jadi gue harus pegang kepala gini cuy Hah Itu kan rumah kita cuy Hah Aduh Nggak suka gue Apa nih Nggak bisa gerak Enggak ini cutscene kayaknya Aduh Udah dong Lagunya serem amat Ay aku Aku nggak bisa gerak Ini lagunya enak banget sih Nggak bisa gerak Aduh Tuhan apaan itu Anjing side aku goblok Ah udah udah Hah ending 2 Gue dapet achievement guys Ending 2 Dan tamat Gitu doang cuy Apa jangan-jangan saat kita pilih buang Kita pilih Apa namanya Kasih ke orang Itu ada ending yang lainnya temen-temen Gue nggak menemukan Gue nggak menemukan esensi dan makna dari cerita game ini cuy Dari ending ini Coba deh Gue akan coba kulik ending lainnya ya Coba Mungkin Gimana caranya gue bisa Kulik ending lainnya gitu Temen-temen Sebelumnya gue mau minta maaf banget Karena nih game Nggak ada fitur save-nya Jadi buat dapetin ending lainnya Itu ending ngirim ke orang lain Sama ending buat ngebuang kasetnya ini Tape-nya ini Itu gue harus main dari ulang lagi temen-temen Dan jujur Sorry banget Gue bener-bener nggak ada waktu buat ngulang lagi Dan gue nggak mau melalui semua kehororan itu guys ya Dan jadi Jadi dengan sangat terpaksa Gue harus lihat dari video youtuber lain Ini gue ambil dari channel youtuber luar Neko The Sergal ya Jadi gue kasih kredit buat Neko The Sergal Kalian kalau mau subscribe channel dia Walaupun dia bule Bisa langsung ke link di deskripsi Oke Langsung aja kita lihat Endingnya coy Ini ending yang Mengirim ya Mengirim ke orang lain Are you sure? Yes Lihat temen-temen endingnya seperti apa yang mengirim ke orang lain Udah gitu doang anjay Kagak ada apa-apa cu Oke gue translate-in Gue udah muak dengan semua situasi ini Jadi gue Nge-segel Nge-apa namanya Nge-lamp gitu ya Tape-nya Dan Mengirim tape ini ke orang lain gitu Fortunatly the sender address one of the bow Oh Dia kita kirim balik ke orang yang ngirim tape itu Oke saat gue udah selesai kirim itu Gue merasa Legah Tapi gue tetep gak bisa tidur dengan nyencak Semua yang ada di toko itu menakuti gue Tidak bisa dihindari Akhirnya gue duduk Panjang banget boy Udah Coba kalian coba baca sendiri ya Gue pengen tau kenapa ini terjadi terhadap gue Jadi gue Nyalain internet Oke intinya guys Minimarket ini minimarket horror Oke Panjang bacu Prokey baca novel anjay Oke Intinya guys Dari yang gue tangkep Minimarket itu terjadi kayak Pembunuhan ya Kayaknya Manajernya itu bersangkutan guys Jadi Mungkin ya manajernya itu Membunuh Istrinya dengan sadis yang lagi hamil Tapi sebelum itu dia membunuh anaknya dulu ya Emang dia freak mungkin I don't know Itu sih yang gue tangkep guys Sorry kalau salah ya Oke Correct me if I wrong Next ending Rupanya guys ending Saat kita buang tape-nya ke tempat sampah Itu sama aja kayak ending saat kita puter videonya ya Cuma kalau yang buang tempat sampah Kita langsung kesini nih Kita langsung disamperin sama sadaku Sama kuntilanaknya Sedangkan kalau yang Muter tape Yang muter tape itu kita diliatin Kalau kayak hantunya tuh ngeliatin kita dari pintu rumah luar kita gitu ya Sama aja men Jadi hanya ada dua ending Ending Katanya sih good endingnya itu kita masukin ke tape Dan bad endingnya itu kita buang tempat sampah Sama kita Sama kita puter tape-nya ya Nanti gigit tuh Oke jadi kurang lebih seperti itu Oke 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 Jadi kurang lebih seperti itu guys Gameplay dari The Convenience Store Atau Mini Market Horror Dan disini gue udah menunjukin ke kalian Ada dua ending yang berbeda ya Yaitu good dan bad ending Dan sebenarnya ada lagi game lainnya Dari developer Cilas Art ini Kayak contohnya kalau gak salah judulnya tuh Akamanto Terus Okairi Ini ada di samping gue Ada Yuki Onma Pokoknya game-game yang berhubungan dengan 2 Jepang Mungkin suatu saat atau di lain waktu Gue akan memainkan game-game horror dari Cilas Art ini juga ya Alright Gitu aja temen-temen Gue terus aja videonya disini Thank you buat temen-temen yang sudah nonton Thank you juga buat temen-temen yang sudah like, share, dan subscribe Until I'll see you on the next video Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax